Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Permasalahan kelangkaan gas nang akhirnya maulah harganya larang menjadi perhatian wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan Bahkan komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan sudah mencoba mengundang PT Pertamina untuk berhadir di Gedung Dewan di Jalan Lambung Bangkurat, Banjar Masin Tengah Permasalahan kelangkaan gas nang akhirnya maulah harganya larang jual menjadi perhatian wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan Bahkan komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan sudah mencoba mengundang PT Pertamina untuk berhadir di Gedung Dewan di Jalan Lambung Bangkurat, Banjar Masin Tengah Tapi secara bersamaan perusahaan nang jual menangani permasalahan gas ini diundang rapat di Polda, Kalimantan Selatan Demikian dipadahkan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Gusti Abidinsah S.S.M.M. Wai Takwani Prima TV Jelang Tengahari Rabu 24 Februari 2021 Menurut Gusti Abidinsah, penjatualan rapat pun kembali dilakukan wan pihak PT Pertamina menunggu jadwal yang akan diagendakan Gusti Abidinsah membenarkan bila harga gas LPG khususnya 3 kg ini melambung hingga Rp60.000 Namun PT Pertamina sudah melakukan upaya termasuk pemerintah daerah sudah memperbaiki jalan Gubernur Sarkawi, bahkan perbaikannya dilakukan siang malam Sehingga diharapkan sebulan ke depan jalan tersebut sudah bisa dijalani Dalam rapat nanti, ujar Gusti Abidinsah Dinas PUPR Wan Balai Jalan, Kalimantan Selatan akan turut diundang untuk memastikan kapan jalan Gubernur Sarkawi tersebut Bisa dilalui dengan baikwan lancar Makanya nanti kita berharap juga pada saat nanti rapat kita RDPK ini mungkin bukan hanya pihak Pertamina juga nanti pihak PUPR kita minta undang Balai Jalan kita undang Jadi memastikan kapan kira-kira sudah siap jalan ini Tapi kita kadang mau karena undang Pertamina saja masalah gas saja Persoalan gas ini, persoalan distribusi ini Persoalan distribusi ini yang jadi persoalan Karena persoalan tersebut jalannya itu yang Sebenarnya kami sampai ke sana Jadi kan biar jelas gitu Bahwa kondisi ditanya misalnya masalah gas apa persoalannya Kalo gasnya masih ada ya segala macam Tapi distribusinya kadang lancar ya Pak Jadi kadang kalau disalahkan juga gitu mohon maaf ya kita bukan mau alasannya hendak memenangkan Pertamina atau siapa Tapi kita lihat akhirnya dulu lah Tapi kita juga akan mencek juga Rekan-rekan kami ini akan mencek juga Di SPB-SPB itu yang pengisian itu Apakah benar ada apa enggak ada Kalo ada juga pun mungkin Ya mungkin waktu biasanya mungkin seminggu dua kali Karena angkutan yang sulit itu mungkin seminggu sekali misalnya Gusti Abidinsa berjanji akan mengoptimalkan Secepatnya menggelar rapat dengar pendapat Supaya ada keputusan yang jelas Terima kasih Terima kasih